Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan singkat kali ini Video kami sampaikan Kami ingin menanggapi Sebuah berita mengenai Masalah honorir bikin pusing Pemerintah kata Mahfud MD Sumber berita yang kami kutip Berita dibuat hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2023 Jam 6.45 waktu Indonesia Barat Dengan judul Mahfud MD Bilang masalah honorir bikin pusing Salah siapa sifat? Di sini kita harus melihat Secara bijaksana Untuk masalah honorir yang ada sekarang Dari dua sisi tentunya Dari sisi pemerintah Dan juga dari sisi honorir itu sendiri Dari sisi pemerintah Pengkataan Mahfud MD ini benar Sebab Sudah jelas diatur oleh PP Tahun 2005 Nomor 48 Tentang pengangkatan tenaga honorir Menjadi calon pegawai Negeri sipil Di pasal 8 Bunyinya cukup jelas Ada larangan pengangkatan tenaga honorir Sejak pengaturan pemerintah ini Berlaku Di tahun 2005 Kita bacakan Bunyi pasal 8 Sejak ditetapkan pengaturan pemerintah ini Semua pejabat Pembina kepegawaian Dan pejabat lain Di lingkungan instansi Dilarang mengangkat tenaga honorir Atau yang sejenis Kecuali ditetapkan dengan pengaturan pemerintah Disini kalimatnya sudah jelas Berupa kalimat larangan Dilarang Namun faktanya Sampai saat ini Para honorir di Indonesia Jumlah atau datanya Teman-teman Membeludak Jika kita lihat Hasil pendetaan Non-SN kemarin Hampir Lebih dari 2,3 juta Para honorir Indonesia Yang terdata Itu yang terdata Teman-teman Sedangkan Untuk yang tidak terdata Dari Para Honorir swasta Tentunya Angkanya akan bertambah lagi Jika dimasukkan Dari para honorir swasta Seperti dari Madresa Atau sekolah swasta Bisa hampir 4 jutaan lebih Inilah yang menjadi Permasalahan Sekarang Untuk kontrol Di Indonesia Bagaimana nanti Pemerintah Menyelesaikannya Tentunya Sejak Disahkan Undang-undang ASN 2023 Pengganti Undang-undang lama Mudah-mudahan Ini nanti menjadi Solusi Tau win-win solusi Dari permasalahan Honorir yang ada Itu dari sisi Pemerintah terlebih dahulu Dari sisi kita Sebagai honorir Tentunya Karena Sudah terlanjur Sekarang Menjadi Honorir Bukan salah siapa Bukan salah kita Ataupun Bukan salah pemerintah Mau tidak mau Kita harus Menyelesaikan Status kita Yang sebagai Honorir ini Mudah-mudahan Dengan bijaksana Tadi pemerintah Bisa memberikan Solusi terbaik Untuk para honorir Yang ada Di Indonesia Ini saja Yang kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Semoga Ada manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Terdapat kepengahan Tau kesalahannya Akhirnya Kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh